Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Merdeka Merdeka Oke tentunya ini bukanlah merdekanya Al-Zaitun ya Karena mereka juga selalu mengucapkan merdeka ketika selesai mengucapkan salam Karena merdekanya mereka hanya untuk bertakkiah menipu umat Seolah-olah mereka ini orang yang bernasionalis Agar seolah-olah mereka dianggap mencintai NKRI Padahal kebuktiannya, faktanya mereka mendirikan negara di dalam negara Baiklah teman-teman sebelum kita memasuki kepembahasan kita Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu Dirgahayu untuk negeriku tercinta yang ke-78 Tentunya doa kita semua Semoga negeri kita menjadi negeri yang aman dan sentosa Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari penyimpangan dan kesesatan Dan kelak di tahun 2024 nanti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Atau memilih pemimpin Indonesia ini menjadi pemimpin yang adil dan amanah Oke teman-teman sekarang kita sudah memasuki 17 Agustus Dan kemarin pada tanggal 16-nya Panji Gumilang sudah diperiksa kasus TPPU Tindak pidana pencucian uang Alhamdulillah kini kasusnya sudah naik ke penyidikan Nah jadi akhirnya kasus Panji Gumilang ini satu persatu mulai terungkap Alhamdulillah ditangani dengan baik Dari mulai penyelidikan naik ke penyidikan Yang pertama sudah naik menjadi tersangka penistaan atau penodaan agama Nah ini juga kita tinggal tunggu lagi di perkembangannya Pasti akan naik juga tersangka tindak pidana pencucian uang Tentunya kita sangat mengapresiasi kepada pihak kepolisian Dan kita berikan dukungan pool kepada pihak kepolisian Agar memproses Panji Gumilang ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya Karena memang kasus Panji Gumilang ini bukan hanya satu dua Banyak kasus Panji Gumilang ini Dari mulai penistaan agama, TPPU, pencucian uang dan korupsi, dana bos dan lain sebagainya Lalu kemudian kasus saya tidak bisa sebutkan di sini Lalu yang selanjutnya apa kata Pak Muldoko kemarin Kalau NII masih ada sampai saat ini tangkap Panji Gumilang Kalau nyata-nyata di Aljay itu ada NII berkembang Wah itu Pak Panji Gumilang ada orang ya Kenapa tangkap aja? Nah jelas sekali kata Pak Muldoko tadi Tangkap Panji Gumilang kalau nyata-nyata NII masih ada di Al-Zaitun Nah pada hari ini kita bisa saksikan Ada ratusan orang NII pengikutnya Panji Gumilang Yang berikrar kembali kepada NKRI Berarti jelas NII itu masih eksis, masih ada di Al-Zaitun Nah kemarin sudah kita saksikan pada saat Al-Zaitun didemo Al-Zaitun ini menyambut para pendemo dengan ribuan personil Nah personil itulah anggotanya NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang Nah jadi NII itu masih ada di Al-Zaitun Pamul Doko Nah dan hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus 2023 Kita bisa saksikan bahwa orang-orang NII pengikutnya Panji Gumilang ini Berikrar kembali kepada NKRI Nah langsung saja kita simak dan saksikan kesaksian orang-orang NII Alhamdulillah Oh di Bandung Dan saya keluar tahun 2005 15 tahun saya berada di NII La ilaha illallah Ya itu semua ajaran NII itu adalah merusak pikiran hati dan pikiran manusia Itu semua menjadikan manusia menjadi kondisinya adalah mental yang menjadi amuran Salah satunya seperti Bapak Siapa yang memimpin Bapak Pak Ya dibilang kami adalah Panji Gumilang Ya La ilaha illallah Memang benar-benar Panji Gumilang ini ya Menjauhkan seseorang ini dari jalan yang lurus Menjauhkan dari ajaran Allah dan Rasulnya Jadi kasihan juga ya Ribuan orang Puluhan ribu orang dibuat sesat oleh Panji Gumilang ini Nah tapi dengan adanya ini Panji Gumilang ini sudah tidak bisa ngeles lagi Tidak bisa ngelak lagi Karena pengikut-pengikutnya sudah bertobat Dan mereka mengakui bahwa mereka itu adalah di bawah kepemimpinan Panji Gumilang Dan juga bagi para pendukung dan pembela Panji Gumilang lah Kalian sudah tidak bisa berkutik Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bahwa Panji Gumilang ini sudah terbukti Dia adalah seorang imam besarnya NII Yang mempunyai banyak pengikut Hingga puluhan ribu Rata-rata yang ikut dalam PNI ini Mantan Al-Zaitun atau gimana? Yang hari ini kami ada wadah NII ini Yaitu di bawah Yayasan Prabu Foundation Yaitu Parasanda Buni Pertiwi Yang kami hadir hari ini ada dari Terotelial Saya adalah salah satu Terotelial Dari Terotelial wilayah Dan yang kami adalah sahabat kami adalah yang dari Zaitun sendiri Sebagai perlawan di Zaitun yang cukup lama Tahu persis apa perjalanan di Zaitun ini Apa yang mohon untuk teman-teman Pak? Apa yang mohon untuk teman-teman yang sampai saat ini masih bergabungan ini? Kami mohon kepada rekan-rekan Baik itu dulu yang pernah saya gina Kawan saya, sahabat saya Itu semua mohon ini menjadikan suatu pembelajaran Bahwa ini adalah suatu ajaran yang sesat dan menyesatkan Sesat dan menyesatkan Uh, masih banyak Bandung ribuan Bandung ribuan Jakarta ribuan Sementara itu dari 121 orang tersebut Berasal dari berbagai daerah di Indonesia Dengan dicabutnya bayat NII dan kembali ke NKRI Para mantan NII ini bisa bersinergi dengan pemerintah Alhamdulillah Oke mungkin itu saja pengakuan atau kesaksian daripada orang-orang NII pengikutnya Panji Gumilang Dan juga kita bisa dengarkan secara seksama bagaimana ikrar orang-orang NII ini Kembali kepada NKRI Dan juga bagaimana pelepasan bayat orang-orang NII ini Silahkan kita simak bersama-sama Pencaputan bayat oleh anggota negara Indonesia Dan pernyataan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia Dimohon peserta ikuti kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Menyatakan bahwa saya Menyatakan bahwa saya Satu Satu Keluar dari keanggotaan negara Islam Indonesia Keluar dari keanggotaan negara Islam Indonesia Dan kembali menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia Dan kembali menjadi warga negara Islam Indonesia Dua Saya melepas diri Saya melepas diri Dari keanggotaan kepada keinginan negara Islam Indonesia Dari keanggotaan kepada keinginan negara Islam Indonesia Karena bertelakulangan dengan Negara kesatuan Republik Indonesia Negara kesatuan Republik Indonesia Tiga Tiga Tidak akan kembali Tidak akan kembali Tidak akan kembali Serta tidak akan menjadi anggota kelompok, lembaga atau organisasi apapun, yang meronron keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengakui bahwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya juga menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia. Telah memenuhi segala hak dan kebutuhan saya. Sehingga saya tidak akan kembali ke negara Islam Indonesia dan tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang saya menjuangkan sebelumnya. Hal yang saya menjuangkan sebelumnya. Telah selamat. Telah selamat. Telah selamat. Dan dipatkan oleh. Telah selamat. Dimakasakan oleh. Tentu dari masyarakat. antara Nordic. Untuk mencari keuntuknya pribadi. Untuk mencari keuntuknya pribadi. Untuk mencari keuntuknya pribadi. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Padadaya Indonesia. Temandanya Indonesia. Apabila kami. Tentu dari NI. Alhamdulillah